Shalom, selamat pagi. Yuk kita nyembah Tuhan ya. Di hidupku, Bapak, ku berterima kasih, berkatmu hari ini yang kau sediakan. Bapak, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. 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 buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kemudian ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya ia mengusahkan tanah dari mana ia diambil. Nah di ayat 28 dari kejadian 5, setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki ayat 29, dan ia memberi nama Nuh kepadanya. Katanya anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nama Nuh sendiri artinya adalah Res. Res atau istirahat ya, teduh. Res itu tidak berarti kita harus duduk tenang ya, di tempat yang sepi, sunyi, angin sepoi-sepoi ya. Tapi Res itu sebenarnya kondisi jiwa ya. Kita bisa katakanlah sibuk di luar ya, aktivitasnya, tapi bisa teduh di dalam ya. Itu pelajaran tersendiri. Saya pernah baca satu buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Dia mengutip tentang ini, buku lain yang ditulis oleh Brother Lawrence. Judulnya the practice of presence of God atau apa ya. Jadi artinya mempraktekkan bagaimana kehadiran Tuhan itu tetap kita rasakan ya, kita nikmati. Jadi di luar itu boleh sibuk ya, tetapi di dalam ini teduh. Jiwa kita teduh. Ini pelajaran ya, karena memang dan butuh waktu ya. Learning by doing dengan mempraktekkan ya. Tentu kalau kita banyak paling praktis lah, kalau kita banyak memuji, menyembah Tuhan, otomatis kita punya jiwa kita tuh lebih teduh sebenarnya ya. Kita diajar untuk tidak tidak ngotot ya dengan pemikiran kita. Kita belajar untuk teduh. Nah, di situ kita akan mendapatkan tuntunan Tuhan. Karena kalau kita baca di Masmur 23, Daud mengerti prinsip ini ya, Masmur 23 dan Masmur yang terkenal. Daud mengatakan di Masmur 23 ini ya, dari ayat 1 dia bilang Tuhan adalah gembalaku takkan kurangan aku ia memberikan aku di padang yang berumput hijau ia membimbing aku yang tenang lalu ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi jiwa yang segar atau jiwa yang dipulihkan dalam bahasa Inggrisnya itu Daud bisa mengerti tuntunan Tuhan. Dia belajar untuk teduh dan dia bisa menangkap tuntunan Tuhan. Sehingga dia katakan bahwa Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Baru dia bisa deklarasikan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Tidak perlu takut sebab sudah ngerti dari awal bahwa Tuhan yang menuntun aku di jalan yang benar. Jadi aku tidak perlu takut. Jadi sekalipun jalan yang benar ini mungkin melewati lembah kekelaman itu kan cuma lewat yang tidak berhenti di situ. Cuma lewat aku tidak takut bahaya. Sebab ada Tuhan beserta aku sebab dia yang menuntun aku. Ada gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebenarnya ini kalau kita bandingkan dengan ketika murid-murid disuruh oleh Yesus untuk bertolak keseberang dan Yesus juga ada bersama-sama dengan mereka sebenarnya itu satu jaminan untuk mereka tidak perlu takut. Sehingga ketika ada badai ya itu kan seperti dalam lembah kekelaman ada badai yang menerjang mereka tidak perlu takut. Mereka tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta mereka. Harusnya seperti itu. Tapi karena mereka orang yang sadar diri sadar lingkungan ya bukan sadar kehadiran Tuhan bersama mereka jadi logika mereka sebagai orang yang mungkin sudah sering berada di danau ya mungkin sudah sering naik perahu ya cari ikan jadi ketika air menyembur masuk mereka mulai khawatir. Kembali ke kitab kejadian tadi sebenarnya ketika manusia itu diusir dari taman di Eden maka manusia itu mulai dengan susah payah ya bekerja tidak lagi seperti sebelumnya waktu di taman di Eden kan tinggal ambil aja tuh ya semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya di kejadian pasal 5 yang kita baca tadi kan sudah keturunannya sudah banyak nih ya bahkan sudah sampai keturunan yang ketujuh yaitu Henok Nuh lahir ya dikatakan disitu bahwa lalu yang memperanakan anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya katanya anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan sejak saat itu manusia itu selalu berusaha untuk dari rezekinya dengan susah payah dan dia pakai pengetahuan baik dan jahat itu try and error turun temurun sehingga terbentuklah satu skill ya dalam dunia pekerjaan ya pertanian peternakan dan seterusnya ya di kitab Daniel dikatakan pengetahuan akan bertambah dan sekarang kita hidup di zaman yang pengetahuan ini luar biasa ya bertambah dengan dengan dasyat nah tapi di sisi lain ini ada akibatnya kalau kita baca di kitab Roma pasal 12 karena itu ayat 1 saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati nah kalau dulu saya baca ini terus serang ya kayaknya repot juga ya dulu diajarin sama kakak Rohani ya untuk ayat ini diafal ya lalu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup itu kayak gimana sebagian kakak Rohani ada yang kemudian menjadi staff kolega dari satu pelayanan ya jadi kayak full timer begitu ya ada beda ada lagi yang full timer lalu saya sempat mikir ini kuliah udah repot-repot kok ditinggalin ya rasanya sepertinya lebih enak melayani Tuhan ya dan kayaknya itu tujuannya semuanya kesana nah butuh waktu buat saya menyadari sebenarnya gak semua kita dipanggil untuk menjadi full timer ya staff kolega atau apapun namanya karena kalau kita baca di Alkitab kita tahu misalnya Daniel Daniel itu orang yang kerja dan kerjanya gak tanggung-tanggung di bubble dia gak punya pilihan ya jadi bisa jadi ya ini mungkin bisa menimbulkan berbagai pendapat ya tapi kalau kita korelasikan Daniel itu kerja di bubble dia gak punya pilihan ya bisa aja ada orang-orang yang karena gak punya pilihan dikerja di tempat-tempat yang seperti bubble itu ya tapi karena Daniel ini pertama dia gak punya pilihan tapi juga ada surat di Rimea 29 yang dikirimkan pada orang-orang buangan di bubble ya yang mengatakan untuk usahakan kesejahteraan ke tempat di mana kamu aku buang Daniel stay di situ ada teman-temannya Sadrah Mesa Abednego mereka bukan full timer ya tapi mereka bisa survive dan bukan hanya survive mereka bisa jadi berkat berdampak di negeri orang kafir jadi sangat mungkin dari contoh ini kalau memang kita di dalam tentuan Tuhan bekerja di tempat yang mungkin seperti bubble itu tentu jangan cari-cari masalah ya tapi kalau Daniel itu kan memang gak punya pilihan istilahnya ya dia harus di sana ada orang-orang yang seperti Daniel atau orang-orang seperti Ayub itu pengusaha orang kaya tapi dia punya karyawan banyak dan dia tidak jadi pendeta tidak harus ada implikasi lain yang saya renungkan kadang-kadang kita itu jadi berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan maka kecenderungannya kita akan selalu ke hal rohani nanti gak boleh ini gak boleh itu beda sekali dengan kita kalau bekerja dengan pilihan kita sendiri kita punya banyak uang kita bisa mengapain aja butuh waktu buat saya dulu untuk menyadari bahwa kalaupun kita bekerja tapi tidak dalam tuntunan Tuhan itu danger sih bahaya sekali ketika kita punya banyak banyak uang punya posisi nampaknya segala sesuatu bisa diatur itu sangat mengerikan kita terjurumus dalam tindakan yang mungkin gak langsung kelihatan tapi butuh waktu akhirnya bisa mungkin kita pikir ini satu hal prestasi atau apa yang kita peroleh itu bisa hilang dalam sekejap di Alkitab itu ada contoh misalnya Lot Lot itu memilih lembah Sodom lembah Yordan dikatakan disitu dia tinggal dekat Sodom karena dia melihat Sodom itu tempat itu seperti taman Tuhan dan ketika dia memilih tinggal disana akhirnya awalnya tinggal dekat Sodom lama-lama dia tinggal di Sodom akhirnya dia menjadi pemimpin di Sodom dia menjadi orang yang punya pengaruh disana sayangnya pengaruh dia itu tidak berdampak artinya dia itu dalam posisi ya dikatakan kan duduk di pintu gerbang jadi itu ada orang-orang penting disitu tapi ketika dia berkata bahwa tempat ini akan dimusnahkan bura-bura orang lain ya calon mantunya pun gak percaya akhirnya Sodom itu dimusnahkan dan Lot sudah tidak punya apa-apa lagi ya istrinya pun jadi tiang garam Lot cuma punya dua anak perempuan dan akhir hidupnya sangat mengenaskan ya nah kenapa itu terjadi karena memilih berdasarkan apa yang terlihat oleh mata atau dengan kata lain tidak melibatkan Tuhan nah dulu kayaknya agak ngeri kalau melibatkan Tuhan itu sepertinya nanti jadi semuanya jadi serba kaku padahal Tuhan itu ingin yang terbaik bagi kita masing-masing kita punya panggilan dan panggilan itu berbeda nah kalau kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus ya itu artinya bukan berarti kita harus jadi full timer atau jadi asir di gereja atau jadi bukan ya tetapi bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap bagian hidup kita termasuk pekerjaan kita dan ujungnya itu untuk kebaikan kita ya Tuhan itu bukan istilahnya iseng-iseng gitu dia membuat kita punya masalah enggak ya enggak seperti itu dia selalu merancangkan yang terbaik bagi kita kalau awalnya manusia itu di taman di Eden Eden itu artinya luxurious living kehidupan yang leks kehidupan yang mewah semuanya ada makanan tersedia tinggal ambil semua pohon dalam taman di Eden boleh dimakan buahnya cuma satu aja yang enggak boleh yaitu pohon pengetahuan ya yang lainnya boleh mereka enggak taat ya mereka diusir keluar dari Eden buru-buru mereka hidup leks ya mereka hidup dengan susah payah nah ketika kita hidup di zaman perjanjian baru Adam itu karena kesalahannya kan dia membawa dosa masuk ke dalam dunia ya Yesus itu disebut sebagai Adam yang terakhir atau Adam yang kedua dia membawa kebenaran ya membawa pembenaran bagi orang yang percaya kepada dia oleh sebab itu semua kutuk yang pernah ada di taman di Eden itu sudah ditanggungkan kepada Yesus ya di kayu salib nah ini perlu perubahan mindset perubahan cara berpikir ya kadang-kadang dibutuhkan beberapa pengalaman bersama Tuhan itu untuk membuat mindset kita ini berubah ya menyadari bahwa sebenarnya harusnya begini ya seperti yang firman Tuhan katakan maka selanjutnya setelah Roma 12 ayat 1 tadi persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup ayat 2 nya jangan menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaruan budimu ya ini paradigma sehingga kamu dapat bedakan kendak Allah tidak hanya baik dan jahat saja tapi apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna ya nah kalau kita hidup di sini ya maka berkat yang Tuhan janjikan itu tersedia ya memang karena sudah diberkati kan Efesos 1 ayat 3 saya ingat ada satu cerita ya beberapa minggu yang lalu saya baca di internet ya ada yang kirim ketika seorang mau bertemu dengan teman SMA nya dia agak minder ya karena temannya ini berhasil sukses ya perusahaannya besar uangnya banyak jadi dia bilang waduh gue minder ini mau ketemu lo ya terus ayolah kita ketemu nah waktu ketemu teman ini cerita yang dibilang sukses itu ya dia bilang kamu bilang saya sukses ya oke mungkin dari segi materi saya banyak tapi dia cerita bagaimana keluarganya kacau ya anak-anaknya kacau kemudian dia juga mengalami masalah kesehatan sehingga banyak makanan yang enak dia gak bisa nikmati ya nah itu tentu bukan berkat kalau yang kita bilang berkat itu adalah sesuatu yang bisa kita nikmati dan tidak selalu materi walaupun salah satu bisa berbentuk materi yang dibilang berkat dan Tuhan sediakan itu bagi setiap kita yang percaya nah bagaimana untuk menikmatinya ya simple ya bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari ya daily daily bread ya roti harian daily mana makanan rohani setiap pagi kita bersekutu dengan Tuhan ya sekitar setengah jam ya satu jam ya renungkan firman ya sepanjang hari lalu setiap mau mengambil keputusan kita libatkan Tuhan tanya Tuhan tidak selalu nanti dia akan menjawab dalam bentuk suara ya tapi kadang-kadang dalam bentuk dorongan di hati bisa juga peluang yang tadinya kita lihat bagus tiba-tiba tertutup bisa juga bentuk yang lain nah kita perlu belajar berkata kalau sesuatu yang kelihatan wah ini sudah hampir ini ya wah ini deh luar biasa tiba-tiba ternyata tidak jadi kita perlu memandang bahwa Tuhan baik Tuhan bekerja di balik itu sehingga bisa saja sesuatu yang tadinya kita pikir baik yang mau kita ambil tapi ternyata itu ujungnya menuju maut di Amsal sudah dibilang seperti itu ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut nah kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan Tuhan akan menghindarkan kita untuk mengambil keputusan keputusan yang salah sekali lagi kita tidak harus menjadi ambat Tuhan full timer mungkin kita bekerja atau ibu rumah tangga atau kita menjadi pengusaha atau kita menjadi profesional orang yang ahli tapi dalam setiap bagian hidupan kita kita melibatkan Tuhan dan tidak hanya Tuhan senang ya sebagai Bapak yang baik tentunya Dia senang anak-anaknya hidup dalam berkatnya dalam anugerahnya tapi juga itu paling baik paling cocok paling pas buat kita untuk kita nikmati ya amin